. Persib Bandung lagi-lagi terancam kehilangan pemainnya, keeper maung Bandung Reki Rahayu cedera saat melawan Persita Tangerang. Cedera itu terjadi ketika Reki Rahayu yang berlari keluar dari kotak penalti, harus melompat dan menyundul bola setelah pemain Persita Tangerang mengancam lini pertahanan Persib Bandung di menit 56. Dengan lompatan yang terburu-buru, pemain bernomor punggung 34 tersebut mendaratkan bahunya terlebih dahulu ke tanah. Alhasil, Reki Rahayu yang gagal mendarat dengan sempurna harus mengalami kesakitan pada bahu bagian kanannya. Reki Rahayu pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Sebelumnya, Persib Bandung sudah kehilangan beberapa pemainnya karena cedera dan dipanggil Timnas Indonesia. Hasil akhir dari pertandingan Persib versus Persita berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Persib Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!